Hai hai Pecita Sport1, semoga kabarnya selalu sehat, selalu baik, amin. Serem banget akhirnya kita berjumpa kembali disini di Football Paganza bersama Natasha Jermania. Wah, tunggu dulu nih, kenapa nih kameramen pada cekengesan ketawa-ketawa begini, ih, pasti gara-gara nama belakang aku Jermania ya? Uh, Jermania itu asli tau itu gak dibuat-buat. Atau jangan-jangan pada mikir kalau Jermania ini adalah warga negara Indonesia tapi naturalisasi dari Jerman. Bukan ya, bukan begitu juga konsepnya. Jadi Natasha Jermania ini asli orang Indonesia. Lihat aja nih, di tubuh aku udah ada unsur merah putih, merah bajunya putih giginya. Tapi kita gak membahas tentang baju dan juga gigi hari ini ya, karena Natasha mau berbagi informasi seru tentang aturan FIFA yang memperbolehkan pemain untuk berganti tim nasional. Asalkan memenuhi beberapa syaratnya, misalkan tempat lahirnya gitu. Nah, berarti nih Natasha bisa dong ya jadi pemain di tim nasionalnya Jerman. Ih, tapi pengen aku gak bisa main bola, aku coba bisa main gundu. Aduh, gimana dong ya? Yaudah lah yang pasti-pasti aja ya, kalau untuk Natasha Jermania tetap jadi warga negara Indonesia aja biar gak ribet. Nah, kalau gitu untuk pencerita sport 1, ayo kita simak informasi yang seru berikut ini. Terima kasih semuanya masih setia bersama Natasha Jermania di Football Pagaza. Dan tentunya Natasha masih mau melanjutkan cerita soal peraturan FIFA tentang pergantian status pemain nasional. Kan, selain karena lahir di negara tertentu, seseorang bisa lho memohon ke warga negaraan atau proses naturalisasi setelah tinggal dalam jangka waktu tertentu atau mampu memenuhi syarat-syarat lainnya. Misalnya nih, dia terbukti berjasa bagi negara barunya gitu. Eh, ternyata emang gak mudah banget ya, itu tuh sepertinya butuh pembuktian. Seperti halnya dengan cinta. Nah, sama nih pencerita sport 1, kalau misalkan cinta sama Football Pagaza, jangan lewatkan tayangan ini. Love Pagaza, love Pagaza, love in Football Pagaza. Pemain belasaran atau pemain berdarah campuran, udah gak aneh lagi ya. Di sepak bola dunia, makin banyak tim nasional yang merekrut pemain yang mendapat ke warga negaraan baru karena memiliki hubungan langsung dengan unsur di negara barunya. Misalnya, melalui cara proses naturalisasi atau garis keturunan atau pernikahan. Gitu. Hmm, kira-kira ada gak ya nih pemain top di luar sana yang pengen membela tim nasional Indonesia? Natasha siap bantuin deh pastinya. Tapi yang pasti, Natasha juga siap untuk dimikahin. Asalkan pemain top tersebut hebat, kayak terus abis itu juga ganteng. Waduh! Aduh, bercanda ya pencerita sport 1-nya, jangan dimasukin ke hati. Tapi yang pasti, Natasha gak akan bercanda nih kalau ngingetin pencerita sport 1 untuk terus menyaksikan Football Pagaza yang bayang setiap hari Sabtu dan Minggu Siang hanya di TV One. Kita jumpa lagi pekerjaan depan. Jaga kesehatan selalu. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax